Selamat siang Pemirsa, kembali bersama saya Fikri Ali dalam Breaking News. UPN Veteran Jawa Timur mengadakan Kuliah Umum Antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 12 Juli 2019. Kuliah Umum ini bertujuan untuk membangun jiwa antikorupsi pada Sivitas Akademika UPN Veteran Jawa Timur. Berikut keliputannya untuk Anda. 12 Juli 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan Kuliah Umum yang berlangsung di Gedung Pasca Sarjana UPN Veteran Jawa Timur. Kuliah Umum ini bertemakan membangun integritas dalam mengantisipasi korupsi. Acara tersebut dihadiri oleh para Sivitas Akademik dan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, hadir Giri Suprap Diono selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Dalam kuliah umum tersebut, Giri mengatakan bahwa membeneratasi korupsi bukan hanya sekedar penindakan, namun harus ada penyekahan dengan membangun sistem yang tidak mungkin dapat dilihat secara sekilas. Serta, ia menegaskan bahwa sikap antikorupsi dan berani jujur adalah pilihan hidup, dan berpesan agar mahasiswa UPN bisa menjadi pribadi yang memiliki sifat jujur. Teman-teman, anti-korupsi itu pilihan hidup, menjadi jujur pilihan hidup. 733 miliarder Amerika memandang jujur itu menjadi faktor kesuksesan mereka. Nah, UPN harus belajar jujur. Jujur, disiplin, kemudian harus gaul juga, dan harus memimpin dirinya, kepemimpinan yang baik. Dan banyak hal. Jadi harus anda banyak. Nah, mahasiswa adalah saat terakhir bagaimana mendidik keperibadian. Setelah itu menjadi tulang keras yang sulit untuk ditinggalkan. Ahmad Fauzi, selaku rektor UPN Veteran Jawa Timur, berharap dengan diadakannya kuliah umum ini, mahasiswa UPN kedepannya bisa menjadi pionir-pionir pembangunan yang memiliki sifat anti-korupsi. Saya sangat berharap kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang apalagi didik di UPN. UPN merupakan kampus belan negara yang tengah disiplinnya. Tentunya ini harus dikembangkan. Bahwa nanti mahasiswa ke depan menjadi pionir-pionir pembangunan yang anti-korupsi, yang anti-kratifikasi. Dan itu bisa membangun masyarakat. Dari Gedung Giri Pasca, Fahri Madia melaporkan. Demikian Breaking News kali ini. Saya Fikri Ali, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.